Halo, ketemu lagi sama aku Nona Berlian di Dunia Games Fun Fact yang memberikan fakta-fakta menarik seputar dunia games. Nah, kali ini Nona mau bagiin kalian fakta menarik seputar game Free Fire nih. Karena pada bulan Agustus kemarin di tahun 2020 ini, Free Fire baru aja merayakan event 3rd anniversary. So, congratulations Free Fire atas selama 3 tahunnya sudah menemani kita semua di sini ya kan, para Survivors. Nah, bertempatan dengan pelayanan ini Garena merilis video di channel Youtubenya. Yang infonya tuh isinya tentang dari 27 karakter yang sudah rilis di bulan Agustus 2020 ini, maksudnya dari awal sampai Agustus 2020 ini, siapakah karakter Free Fire yang paling populer dan paling sering dipakai? Nah, yuk kita langsung. Posisi kelima ada Andrew. Andrew menduduki posisi kelima dari kategori the most popular karakter in Free Fire ya. Jadi ini paling sering dipakai sama Survivors di game Free Fire. Karena bisa dibilang Andrew ini adalah karakter Free Fire yang udah lama banget dirilis. Temennya si Adam and Eve. Jadi dia setelah Adam and Eve dirilis, baru ada Andrew dan lain-lain-lainnya. Nah, ini juga karakter yang paling mudah digunakan. Skillnya paling mudah juga dimengerti oleh para player-player baru. Karena skill dari Andrew ini yaitu Armor Specialist. Dimana Andrew akan meningkatkan durability fast. Jadi pas lagi head-to-head, lagi bangun tembak, dia lebih susah untuk ancur ya durability-nya. Lebih susah. Dimensi dari musuhnya tuh masuk ya. Jadi lebih tebal gitu. Selanjutnya, di posisi keempat ada Maxim. Maxim menempatnya posisi keempat sebagai karakter yang paling sering digunakan di game Free Fire. Maxim telah digunakan sebanyak 24 juta kali oleh para Survivors. Wah, banyak banget kan. Berarti banyak banget yang suka sama karakter ini. Permaja yang hobi makan ini memiliki skill yang juga mudah dimengerti dan mudah digunakan. Karena di saat waktu yang genting, kondisi yang tidak baik, Maxim bisa menggunakan skill-nya. Skill Maxim ini membuat kamu yang lagi makan jamur atau menggunakan medkit, ini HP dan IP-nya diregenerate lebih cepat dibandingkan karakter-karakter lainnya. Atau lebih gampangnya bisa dibilang, makan jamurnya tuh durasinya lebih cepat. Dan pas pake medkit-nya juga lebih cepat. Ini berkurang tuh waktu-waktu durasi pake-make medkit dan makan jamurnya. Yang ketiga, yaitu Alok. Mungkin kalau kalian bukan Survivors, atau kalian pun juga Survivors, pasti yang paling terpatri di otak, kalau udah ngomongin Free Fire, yaitu Bundle Alok. Memang sejak dirilisnya Alok, wah ini terkenal banget, karena skill-nya yang mumpuni untuk tim maupun dirinya sendiri. Skill Alok, Drop the Beat, itu memberikan movement speed dan tambahan regenerasi HP. Jadi bener-bener berguna buat teammate, jadi temen-temennya yang di sekeliling Alok, yang ada di radius skill-nya, itu nambah terus HP-nya. Jadi bagus banget buat teammate, bahkan buat dirinya sendiri. Walaupun karakter Alok yang terinspirasi dari DJ SL Brazil, yang namanya Alok siapa tuh panjang, Alok Afkah Petrilo gitu. Nah ini terkenal, dan skill-nya mumpuni, tapi Bundle Alok bisa dibilang, atau harga karakter ini bisa dibilang karakter termahal di Free Fire. Jadi untuk para Survivors yang tidak suka melakukan top-up, atau yang memang tidak top-up gitu ya, gak bisa memiliki karakter ini. Jadi ya, makanya dia tempatnya di posisi ketiga, dan not the most popular karakter di Game Free Fire. But still number 3, padahal mahal. Di posisi kedua, ada Hayato. Hayato harus puas menempati posisi runner-up di the most popular karakter di Free Fire, karena, ya masih selisih angka lah ya. Walaupun Hayato sudah dibunuhkan 31 juta kali oleh para Survivors, tapi, ya dia masih kalah ya, sama karakter yang setelah lagi yang kita bahas. Nah, skill Hayato yang namanya Bushido ini, bisa dibilang cukup efektif, karena mampu meningkatkan armor penetration. Kalau lebih gampang ya, jadi skill-nya si Hayato ini, menembus armor musuh lebih mudah dibandingkan karakter-karakter lainnya, kayak gitu. Jadi ini sangat efektif buat kamu-kamu yang suka membeda lawan, atau kamu rola stripy russian, ini cukup banget. Yang selanjutnya, ini dia, the most popular karakter in Free Fire, menempati posisi pertama, yaitu Kla. Kla menjadi rajanya karakter Free Fire di tahun 2020 ini. Skill ahli bela diri Muay Thai-nya, mantap banget ya, jadi kalau misalnya, nggak pakai senjata, peluru abis, nggak usah takut. Karena, kalian tinju saja musuhnya, auto-menigoy karena damage-nya sakit banget, karena skill dari si Kla ini. Ini kata-kata cocok buat kamu yang suka ngomong, Tangan kosong, malah berani. Wah, ini cocok banget, Kla. Nah, itu dia tadi 5 karakter Free Fire terpopuler ya, di tahun 2020 ini, apakah karakter favorit kamu masuk ke dalam list atau nggak? Coba komen di bawah, karakter favorit kamu apa. Nah, kalau Runa sendiri, karakter favoritnya ya, kalau nggak alok ya, Kelly. Itu dia tadi. Yuk, komen di bawah. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. We'll see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax